Bagi yang melatihan, saya beri waktu 30 detik ya, sebelum saya bahas, sebelum dikerjakan, mulai dari sekarang. Nah, jadi ini kondisinya kan suasana hatinya sedang tidak baik gitu ya, kalau suasana hati sedang tidak baik, maka skor yang tertinggi itu adalah yang A ya, biasa saja. Jadi, dalam bekerja kita itu tidak boleh tergantung pada suasana hati ya, tidak boleh tergantung pada suasana hati. Kalau suasana hati baik, kerja baik, suasana hati buruk, kerja buruk, nah tidak boleh seperti itu. Apapun kondisi suasana hatinya itu harus biasa saja. Nah, A ini biasa saja itu artinya, itu maksudnya ya, itu berarti tidak mempermasalahkan suasana hati. Kemudian yang skornya 3, ini menurut saya yang skornya 3 itu berusaha tetap fokus bekerja. Nah, ini kenapa skornya 3? Karena ini masih berusaha, kan usaha itu belum tentu berhasil ya, belum tentu berhasil, belum tentu gagal juga. Masih ada kata berusaha itu. Jadi, masih nilainya lebih rendah daripada yang A. Kalau A kan tidak mempermasalahkan masalah suasana hati. Kalau ini kan masih berusaha gitu ya, belum tentu hasilnya, nanti bisa fokus bekerja. Nah, tapi masih ada usaha itu masih bagus ya, masih ada usaha gitu. Kemudian yang B skornya 2 ya, ini tidak konsentrasi dalam bekerja ini skornya lebih rendah daripada C ya. Nah, kalau C ini kan berusaha, berusaha bisa berhasil, bisa gagal. Kalau B ini kan jelas-jelas tidak konsentrasi gitu. Jadi, skornya lebih rendah daripada C. Nah, sedangkan yang D ini itu skornya yang terendah ya, karena baik A, B, C ini kan masih bekerja gitu. Kalau yang D ini ingin segera pulang ini, ya ini kalau hanya sekedar ingin tidak masalah. Kalau dilaksanakan itu yang akan jadi semakin buruk gitu lah. Nah, kurang lebih itu pendapat saya. Kalau misalkan teman-teman punya pendapat yang lain, boleh diskusi dengan saya atau diskusi dengan penonton yang lain. Kurang lebih demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share, bingk-bingk, lonceng, berikan komentar positif sesuai sebut di saya. Tonton juga video-video saya yang lain. Jangan komentar spam, jangan komentar copy paste, jangan komentar dengan link, jangan komentar-komentar subscribe, jangan komentar-komentar dikunjungi. Yang paling penting jangan melanggar peraturan Youtube dan jangan mengajak melakukan peraturan Youtube. Terima kasih sudah melihat video saya yang ini sampai selesai.